Intro Antrian panjang kendaraan pemudik dari arah Jakarta dan Jawa Barat terjadi di gerbang tol Pejagan Kabupaten Berbes, Jawa Tengah minggu pagi. Antrian kendaraan sepanjang 500 meter lebih terjadi akibat banyaknya pemudik yang kehabisan saldo kartu tol elektronik. Kondisi ini mengakibatkan proses pembayaran yang memakan waktu. Sejumlah pemudik mengaku antrian panjang hanya terjadi di gerbang tol Pejagan. Mereka pulang kampung lebih awal agar terhindar dari kemacetan parah pada puncak arus mudik 28 April mendatang. Kendaraan yang keluar tol Pejagan adalah kendaraan yang akan menuju kota-kota di selatan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Perjalanan bagaimana Pak? Alhamdulillah tadi saya berangkat jam setengah empat, ini sekarang nyampe, masih lancar Pak. Macet nggak Pak? Belum, belum Pak. Berarti cuma di Pejagan ya Pak? Iya, Pejagan. Lumayan panjang tadi Pak? Karena pintu tolnya itu langsung, aksesnya langsung terus. Ini lumayan panjang Pak, di belakang Pak? Sekitar masih 500 meteran aja ini. Sebelumnya nggak pernah ya Pak ada? Belum, belum. Sama keluar kayaknya Pak? Iya. Kenapa mudik lebih awal Pak? Saya nganter nanti saya masih balik lagi, masih belum libur soalnya. Para pemudik di Himbau memastikan saldo kartu tol elektronik mencukupi sesuai dengan rencana perjalanan. Kepadatan di gerbang tol Pejagan diperkirakan mencapai puncaknya pada 28 April mendatang.